Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenaikan harga BBM Jenis Pertamak di Indonesia menemui plomil harga BBM dengan Oktan 92 atau RON 92 ini Melonjak dari sebelumnya di pisaran 9.200 per liter menjadi 12.500 per liter Naiknya harga Pertamak berpotensi membuat masyarakat beralih menggunakan Pertalit yang lebih murah karena bersubsidi Yaitu hanya 7.650 per liter Di beberapa daerah dikabarkan Pertalit mengalami kelangkaan Sebelumnya solar yang merupakan BBM jenis diesel Pertamina juga mengalami kelangkaan di beberapa SPBU Jika di Indonesia BBM tengah jadi polemik nasional tidak demikian halnya dengan Malaysia Warga negara jiran ini selama ini justru menikmati harga BBM yang sangat murah dibandingkan dengan para tetangganya di ASEAN Harga BBM di Malaysia diperbarui setiap sepekan sekali mengikuti peraturan resmi dari Kementerian Keuangan Malaysia Harga BBM di sana dibedakan berdasarkan nilai Oktan atau RON Oktan adalah angka yang menunjukkan tingkat ketukan yang dihasilkan di ruang bakar saat terjadi pembakaran Sedangkan RON merupakan singkatan dari Research Oktan Number Yang artinya angka oktan didapat setelah melalui hasil penelitian laboratorium Semakin tinggi oktan, semakin tinggi RON Mata semakin baik kualitasnya dalam pembakaran di ruang mesin Terutama untuk mobil-mobil keluaran terbaru Mengutip di laman KPD NHIP harga bensin terbaru di Malaysia April 2022 dengan Oktan 95, RON 95 Hanya setara Rp 2,05 atau jika dirupiahkan setara Rp 6.900 per liter Dengan kursus Rupiah Rp 3.400 Dengan memiliki RON 95, praktis BBM termurah yang dijual di Malaysia ini memiliki kualitas di atas pertamak Yang dijual pertamina dirisa dengan spesifikasi RON 92 Sementara pertalit pertamina memiliki kandungan lebih rendah, yaitu RON 90 Lalu untuk BBM diesel di Malaysia dipatok seharga Rp 2,15 atau Rp 7.330 Untuk BBM dengan Oktan lebih tinggi lagi, yakni dengan RON 97 di Malaysia dijual dengan Rp 3,83 atau setara dengan Rp 13.075 per liter Perlu diketahui, pemerintah Malaysia hanya memberikan subsidi untuk bensin RON 95 Sementara untuk RON 97 tidak ada subsidi sehingga banderolnya mengikuti harga pasar Kualitas RON 97 yang dijual di SPP Petronas Malaysia ini mendukati produk pertamaktu Rupo RON 98 Di SPP Pertamina yang harga terbaru saat ini adalah Rp 14.500 per liter Meski harga BBM di Malaysia relatif sangat murah, namun bukan berarti jadi yang paling murah di Asia Tenggara Harga bensin di Malaysia hanya kalah oleh Brunei Darussalam Pekirijiran lain yang selama ini terkenal menjaga warga negaranya dengan BBM murah Dikutip dari laman Brunei, sel marketing company Sandiran BH, BSM Harga bensin sel reguler RON 90 dijual dengan hanya Rp 3.800 per liter Sel super RON 92 Rp 5.500 per liter Dan sel repower RON 95 Rp 8.500 per liter Faktor lain yang harus diperhatikan adalah selain menikmati harga BBM lebih murah Malaysia juga memiliki GDP per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia Pada tahun 2020, GDP per kapita Indonesia adalah sebesar Rp 3.869 atau setara dengan Rp 55,57 juta Sementara GDP per kapita Malaysia 3 kali lipat, yakni Rp 10.401 atau setara dengan Rp 149,40 juta Jadi laporan Pekirijiran yang dikutip dari The Malaysian Research Juga menyebutkan bahwa Malaysia berada di BK5 dalam hal rasio harga bensin paling terjangkau dengan gaji rata-rata setelah mengetahukan negara-negara Setelah informasi mengapa di Malaysia bisa lebih murah BBM dibandingkan dengan negara kita Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton